Hai co-friends, pada soal kali ini terdapat sebuah benda yang diletakkan pada bidang datar seperti gambar berikut ini. Karena benda tersebut hanya diletakkan saja, artinya benda tersebut dalam keadaan diam atau berada dalam keadaan setimbangnya, baik arah vertikal maupun arah horisontal. Dan di sini kita diminta untuk menentukan berapakah gaya normal benda tersebut. Gaya normal merupakan gaya yang tegak lurus dengan permukaan bidang sentuh. Apabila kita gambarkan, maka arah gaya normal atau N membentuk sudut 90 derajat terhadap permukaan bidang sentuh. Karena gaya normal merupakan gaya yang bekerja pada arah vertikal, maka untuk mengetahui gaya normal benda, kita perlu meninjau gaya-gaya yang bekerja pada arah vertikalnya. Di sini, selain gaya normal, terdapat gaya berat yang arahnya menuju pusat bumi atau ke bawah. Gaya berat benda dapat kita simulkan sebagai W. Karena benda dalam keadaan setimbang, maka akan berlaku hukum 1 Newton. Adapun, hukum 1 Newton menyatakan bahwa total gaya yang bekerja pada benda akan sama dengan 0. Karena kita meninjau gaya yang bekerja pada arah vertikal, maka total gayanya adalah total gaya yang berada pada arah vertikal, atau kita sebut sebagai sigma Fy. Akan sama dengan 0. Adapun, sigma Fy merupakan penjumlahan antara gaya normal dan juga gaya berat benda. Karena gaya normal arahnya ke atas, maka dapat dikatakan bahwa gaya normal memiliki nilai positif. Sedangkan, karena gaya berat arahnya ke bawah, maka gaya berat bernilai negatif. Sehingga sigma Fy merupakan penjumlahan antara gaya normal N ditambah minus W akan sama dengan 0. Maka, gaya normal atau N sama dengan gaya berat benda atau W. Gaya berat sendiri merupakan hasil kali antara masa benda atau M dikalikan dengan percepatan gravitasi, yaitu G. Dimana pada soal dikatakan bahwa benda memiliki masa atau kita sebut sebagai M sama dengan 5 kg, kemudian percepatan gravitasinya atau G sama dengan 10 m per second kuadrat. Jadi, apabila kita masukkan, maka nilai N sama dengan M, yaitu 5 kg, dikalikan dengan 10 m per second kuadrat. Maka, gaya normal benda tersebut atau N sama dengan 50. Adapun, satuan untuk gaya normal adalah Newton. Jadi, sekian untuk kali ini. Sampai jumpa di soal berikutnya.